Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari ayo kita latihan di halaman 202 di buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nomor 1, sebutkan hal-hal negatif yang dapat timbul jika mengonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein secara berlebihan. Oke, jawabannya sebagai berikut. Hal-hal negatif yang dapat timbul jika mengonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein secara berlebihan. Yang pertama, bahaya kelebihan lemak yaitu 1, obesitas atau kelebihan barat badan, 2, kerusakan pada pembuluh darah penyebab stroke, 3, meningkatkan resiko kanker, 4, sembelit susah buang air besar, yang kelima, meningkatkan kadar kolesterol tubuh. Kemudian yang kedua, bahaya kelebihan karbohidrat. Yang pertama, meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes. Kedua, menyebabkan sindrom metabolisme. Ketiga, obesitas kelebihan barat badan. Keempat, meningkatkan resiko kanker. Yang kelima, susah buang air besar atau sembelit. Yang keenam, menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga, banyak bahaya kelebihan protein. Yang pertama, yaitu kelebihan berat badan. Yang kedua, merusak ginjal. Yang ketiga, kalsium pada tulang terkikis. Dan yang keempat, menyebabkan asam urat. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Untuk nomor 1, kemudian nomor 2. Mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi? Jelaskan, jawabannya. Makanan menjadi sumber energi bagi manusia karena makanan memiliki senyawa kimia. Terutama karbohidrat, protein, dan lemak yang dapat diproses secara kimiawi dalam tubuh manusia melalui suatu proses yang dinamakan proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Karbohidrat dan protein memiliki kandungan energi 4 kalori tiap gramnya, sedangkan lemak memiliki kandungan kalori 9 kalori tiap gramnya. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk kesempatan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, atau kamu bahkan keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!